Kamu tahu nggak sih, emas dengan karat yang tinggi sebenarnya aman untuk dimakan, tanpa membuatmu sakit keracunan. Emas asli dalam ukuran kecil tidak akan dicerna di lambung dan akan keluar dalam bentuk aslinya. Kamu tahu nggak sih, sebuah desa di Shengshen Island, China, ini telah lama ditinggalkan penduduknya karena mereka lebih memilih bekerja di kota daripada menjadi seorang nelayan. Setelah lama ditinggalkan, desa itu kini dititupi oleh tumbuhan yang sangat lebar. Kamu tahu nggak sih, pertandingan sepak bola dengan jumlah penonton terbanyak dalam sejarah terjadi pada final Piala Dunia 1950 yang mempertemukan Brazil dan Uruguay di Stadion Maracana. Pertandingan itu dihadiri lebih dari 200 ribu penonton. Kamu tahu nggak sih, ribuan orang terlihat rela antri demi bisa makan di restoran McDonald's pertama di Uni Soviet. 30 ribu orang mengunjungi McDonald's yang dibuka di kota Moskow, dan hal itu tercatat dalam rekor dunia. Kamu tahu nggak sih, uang kertas yang digunakan di Malaysia, Thailand, Bangladesh, Nepal, Argentina, Sri Lanka, dan Mauritis dicetak dan diproduksi oleh perusahaan percetakan uang asal Indonesia, PERURI, percetakan uang Republik Indonesia. Kamu tahu nggak sih, pada masa penjajahan, pemerintah kolonial Belanda menyebut Aceh sebagai bangsa maut. Hal ini dikarenakan selama tiga abad Indonesia dijajah. Aceh merupakan salah satu daerah yang sangat sulit untuk ditaklukkan oleh Belanda. Kamu tahu nggak sih, pada masa pemerintahannya, Presiden Zimbabwe Robert Gabriel Mugabe penjarakan pasangan gay dan memerintahkan polisi untuk membebaskan jika di antara mereka ada yang berhasil hamil. Jika tidak, maka mereka akan membusuk di penjara. Kamu tahu nggak sih, sekitar 90 juta tahun yang lalu, Antartika bukanlah daratan es seperti sekarang. Tempat ini dulunya merupakan hutan hujan dengan iklim yang hangat. Kamu tahu nggak sih, Mr. Bean merupakan orang yang berpendidikan tinggi, bahkan memiliki gelar MSC, Master of Science. Hal yang lebih gilanya lagi, ia bisa mengendarai pesawat terbang. Kamu tahu nggak sih, pemakaman Chester Pierce di Inggris merupakan salah satu pemakaman paling canggih, karena di setiap batu nisan terdapat kode QR yang akan menampilkan biodata serta foto-foto dari mayat yang dikuburkan di situ.